Oppo Indonesia telah mengonfirmasi kedatangan seri ponsel Reno 11 di pasar Indonesia seri ini terdiri dari dua model Reno 11 standar dan Reno 11 Pro keduanya mendukung jaringan 5G fitur unggulan pada kedua model ini adalah kemampuan kamera yang canggih terutama untuk pengambilan foto portrait bagi penggemar Oppo di Indonesia ada kesempatan emas untuk memenangkan Reno 11 Pro 5G secara gratis melalui kampanye The First Portrait of 2024 yang merupakan kompetisi fotografi dengan Reno 11 Pro 5G sebagai hadiah utama dalam pengumuman resmi yang dirilis pada Jumat 5 Januari 2024 Oppo juga menyebutkan bahwa seluruh peserta kompetisi akan mendapatkan TWS Enco Boots 2 setiap minggunya sebagai bentuk apresiasi selain itu Oppo membuka pendaftaran untuk pembelian seri Reno 11 mulai 1 sampai 10 Januari 2024 di situs resmi Oppo Indonesia konsumen yang pertama kali mendaftar minat pada seri Reno 11 akan menerima manfaat ad eksklusif senilai 3.900.000 rupiah ini termasuk layanan Oppo Care yang mencakup perlindungan layar pecah dan perpanjangan garansi senilai 3.800.000 rupiah serta voucher potongan belanja senilai 100.000 rupiah untuk digunakan di Oppo Online Store ketika Oppo Reno 11 diluncurkan di Cina banyak penggemar HP yang antusias namun ternyata ada perbedaan signifikan antara versi yang dirilis di Cina dan Indonesia khususnya dari segi chipset yang digunakan hal ini mengingatkan kita pada peluncuran Oppo Reno 10 pada 2023 dimana harga dan spesifikasi di kedua negara juga berbeda namun pertanyaan yang muncul adalah apakah Oppo Reno 11 ini layak dibeli jawabannya adalah sangat layak dengan harga yang terjangkau namun tetap menyuguhkan spesifikasi tinggi Oppo Reno 11 dan Reno 11 Pro siap untuk menarik perhatian pasar Indonesia ponsel-ponsel ini tidak hanya menggoda dengan fitur-fiturnya yang canggih tetapi juga dengan potensinya untuk menguncang pasar bahkan mungkin menggeser posisi pesaing berat seperti Vivo dan Realme mari kita bahas lebih dalam apa yang membuat Oppo Reno 11 dan Reno 11 Pro menjadi pilihan yang begitu menarik di pasar smartphone Indonesia dalam hal desain Oppo Reno 11 dan Reno 11 Pro menampilkan sebuah pendekatan yang cukup unik pada modul kamera belakangnya modul ini memiliki bentuk yang mirip dengan pil dengan warna yang serasi dengan bodi ponsel berbeda dari pendahulunya yang menggunakan warna hitam selain itu letak lampu LED flash telah diubah yang kini terletak di sisi kiri modul kamera saat membicarakan tentang material bodi kedua model ini menggunakan kaca di bagian belakang sementara frame sampingnya terbuat dari plastik Reno 11 memiliki ketebalan bodi 7,9 mm dengan bobot 184 gram sementara model Pro sedikit lebih tipis dan lebih berat dengan ketebalan 8,1 mm dan berat 190 gram mengenai estetika desainnya ada kesan unik yang muncul meskipun desainnya mungkin terlihat sedikit aneh dan tidak seindah Reno 10 ini hanya sebuah opini pribadi dalam hal spesifikasi layar Oppo Reno 11 dan Reno 11 Pro menawarkan pengalaman visual yang berbeda Reno 11 dilengkapi dengan layar 6,7 inci FHD Plus curve OLED yang mendukung refresh rate 120Hz fitur tambahannya termasuk in-display fingerprint densitas pixel sebesar 394 pixel per inci kecerahan maksimum hingga 950 nits touch sampling rate 240Hz dukungan HDR 10 plus dan 2160 PWM dimming untuk kenyamanan mata saat penggunaan dalam cahaya redup di sisi lain Reno 11 Pro hadir dengan layar yang sedikit lebih besar yaitu 6,74 inci dengan resolusi 1,5 key pada panel curve OLED yang juga mendukung refresh rate 120Hz layar ini termasuk teknologi Pro XDR OLED in-display fingerprint densitas pixel yang lebih tinggi sebesar 450 pixel per inci kecerahan luar biasa hingga 1600 nits touch sampling rate 240Hz dan 2160Hz PWM juga mendukung HDR 10 plus perbedaan ini mencerminkan peningkatan signifikan pada Reno 11 Pro terutama dalam hal kecerahan dan kualitas visual terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal prosesor pada Oppo Reno 11 dan Reno 11 Pro antara versi yang dirilis di China dan Indonesia untuk Oppo Reno 11 di China perangkat ini dilengkapi dengan prosesor MediaTek Dimensity 8200 yang diproduksi dengan teknologi 4nm oleh TSMC sementara itu di Indonesia Oppo Reno 11 menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7050 yang juga diproduksi oleh TSMC tetapi dengan teknologi 6nm di Indonesia Reno 11 Pro dilengkapi dengan prosesor yang sama dengan Reno 11 China yaitu MediaTek Dimensity 8200 dengan teknologi 4nm perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam hal performa dan kemampuan pemrosesan di antara versi yang berbeda dari Reno 11 dan Reno 11 Pro pada model Oppo Reno 11 terdapat satu pilihan varian memori yaitu kombinasi RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB memori RAM yang digunakan adalah LPDDR4X sedangkan untuk penyimpanan internalnya menggunakan standar UFS 2.2 di sisi lain Oppo Reno 11 Pro menawarkan konfigurasi yang lebih tinggi dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 512GB model ini menggunakan RAM LPDDR5 yang lebih cepat dan penyimpanan UFS 3.1 yang memiliki kecepatan baca tulis lebih tinggi dari sisi performa Oppo Reno 11 berhasil mencatat skor Antutu sebesar 894.653 poin pada Antutu versi 10 sedangkan Reno 11 Pro mencapai skor yang lebih tinggi yakni sekitar 1 juta poin pada Antutu 10 perbedaan ini mencerminkan peningkatan performa yang signifikan pada model Pro Kedua model ini menjalankan Android 14 dengan antarmuka pengguna ColorOS 14 Oppo juga menjanjikan dukungan update sistem operasi selama 2 tahun dan update keamanan selama 3 tahun menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan dan kelangsungan penggunaan perangkat dalam jangka panjang Untuk Oppo Reno 11 konfigurasi kamera mencakup kamera utama 50MP dengan dukungan OIS kamera ultrawide 8MP kamera telephoto 32MP dengan kemampuan zoom 2x dan kamera selfie 32MP Ponsel ini dapat merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps untuk kedua kamera depan dan belakang dan dilengkapi dengan fitur OIS serta sensor RGBW yang meningkatkan kualitas gambar terutama dalam kondisi cahaya rendah Sementara itu Oppo Reno 11 Pro memiliki fitur kamera yang lebih maju kamera utamanya adalah 50MP dengan dukungan OIS Selain itu terdapat kamera ultrawide 8MP kamera telephoto 32MP yang juga menawarkan zoom 2x dan kamera selfie 32MP Pada model Pro ini kemampuan rekaman video meningkat dengan dukungan 4K 60fps untuk kamera belakang dan 4K 30fps untuk kamera selfie ponsel ini juga dilengkapi dengan OIS Grow Ace untuk stabilisasi gambar yang lebih baik serta sensor RGBW yang serupa dengan model standar memberikan peningkatan dalam hal kualitas gambar Kedua model ponsel ini Oppo Reno 11 dan Reno 11 Pro dilengkapi dengan fitur konektivitas yang modern dan lengkap keduanya mendukung jaringan 5G yang menjamin akses internet cepat dan stabil untuk konektivitas dirkabel ponsel-ponsel ini menggunakan bluetooth versi 5.3 dan wifi 6 yang menawarkan koneksi yang lebih cepat dan lebih efisien NFC juga tersedia memudahkan transaksi dan pertukaran data Kedua model ini dilengkapi dengan speaker stereo yang menjanjikan pengalaman audio berkualitas sistem speaker dual stereo ini memberikan suara yang lebih imersif Selain itu kedua ponsel memiliki rating IP54 yang menandakan tingkat pelindungan terhadap debu dan percikan air Untuk keamanan terdapat fitur fingerprint sensor yang terintegrasi di dalam layar konektor USB Type C 2.0 digunakan untuk pengisian dan transfer data Namun perlu dicatat bahwa kedua ponsel ini tidak dilengkapi dengan slot kartu memori eksternal atau jack audio 3,5mm yang mungkin merupakan pertimbangan bagi beberapa pengguna Seri OPPO Reno 11 terdiri dari dua model OPPO Reno 11 dan OPPO Reno 11 Pro OPPO Reno 11 dilengkapi dengan baterai 4800mAh pengisian cepat 67W dan teknologi battery health engine Model ini memiliki konfigurasi 8GB RAM dan 256GB penyimpanan dengan harga di Indonesia sebesar 5.999.000 rupiah Sementara itu OPPO Reno 11 Pro menawarkan baterai 4700mAh pengisian cepat 80W dan teknologi battery health engine yang sama Model Pro ini hadir dengan 12GB RAM dan 512GB penyimpanan di harga Rp8.999.000 rupiah di Indonesia Auto pemesanan Seri OPPO Reno 11 pre-order dapat dilakukan mulai 1-10 Januari 2024 Penjualan baik secara offline maupun online akan dimulai pada 11 Januari 2024